Terima kasih telah menonton Tapi kalau untuk nanti Gimana cara ngurus babynya segala macam itu belum Mungkin ya paling pas 7 bulan lah Baru kayak ikut Les parenting gitu Atau misalkan kayak Nanya-nanya orang yang berpengalaman Atau nanya nyokap sendiri Juga gampang sih sebenarnya Terus habis itu ya Pengennya sih pengennya tuh urus sendiri Sebenarnya awal-awal Jadi bener-bener harus dipelajarin banget nih Karena Gak mau pake babysitter dulu awalnya gitu Sendiri dulu Sendiri dulu pengennya Udah protektif sih Tapi sekarang udah ada Apa Buah hati Jadi harus lebih Semua orang pasti protektif lah ya Kalau udah ada anak pertama Apalagi gitu sih Naik berat badan kali ya Naik berat badan Terus jadi lebih sensitif Apa ya Gampang capek Terus Ya lebih manja sih itu Bener Terus kayak sekarang tuh Makan juga Lebih banyak milih-milih Malah sekarang tuh Kalau lihat makanan yang aku gak suka Gampang banget eneknya gitu Lalu udah naik berapa Lalu sekarang Lima Ili lima Soalnya kata dokter Kalau sebisa mungkin Trismaster pertama ini Jangan Banyakan diet Karena Supaya janinnya tuh Berkembangan dengan baik Terus jaga makan juga Maksudnya jaga makan Intinya jangan makan yang mateng Eh apa Mentah-mentah Setelah mateng Kayak gitu-gitu sih Cuman makannya Harus lebih Sering gitu Awalnya sih Aku tuh selalu nanya Bob aku gendutan banget ya Aku cabai banget gak sih Lala-lala gitu Cuman Kan aku jawab Hamil Iya Dia selalu Gendut berarti Hamil Iya jadi dia kayak Kamu kan hamil Udah ada easy Gak apa-apa Segala macem Dia yang nenangin gitu Sebenernya aku tau sih Gue gendutan karena hamil Cuman Namanya cewek ya Kayak Aduh Yangpun nih cabai banget Apalagi Sinetron udah mau tayang nih Keliatan Dari angle manapun Keliatan cabai tuh Kayak kurang gitu Cuman Ya Orang juga tau hamil ya kan Jadi Jalanin aja gitu Pau-pau Jadi itu bahasa Mandarin ya Artinya apa sih sebenernya Kesayangan atau baby kesayangan Baby kesayangan gitu Karena kita belum tau cewek cowok Belum mikirin namanya Jadi Kita selalu Panggilnya Pau-pau gitu Tunggu udah tau cowok cewek Kita baru mikirin nama sih Kayaknya Iya baru itu Nama enggak sih Tapi Kalo dia tuh udah kepikiran Mau nama-namanya Agak-agak Spanish gitu Karena temen dia ada yang orang Spanish Terus kayak ngeliat bahasanya Apa Ngedenger bahasanya Dia suka Pengennya sih aku cowok Dia cewek Tapi Kalau aku pengen anak pertama tuh cowok Jadi bisa jagain Adeknya gitu Karena aku anak pertama kan Dan adeku cowok tuh jadi kebalik Malah aku yang Nge-protect Adeku gitu Pengennya tuh aku yang dijagain Tapi Pas aku udah rasain itu Aku pokoknya pengen Anak aku tuh Pertama cowok Cuman ternyata dia pengennya cewek Karena Dia tuh udah kebanyakan Nemu anak cowok Kayak keponakannya dia lah Pengen-pengen ya Kalo bisa cewek Ya cewek Kalo yang penting sih Sehat lah Sehat lah Ya itu Jagain cucu Segala macem Kayak gitu Iya Nggak bakal capek Karena kan aku lagi syuting Terus jalanin bisnis juga Ya mereka tau lah aku sebanyak apa waktu di luar gitu Jadi mereka tuh selalu kasih kabar Lewat grup Family gitu Kayak Jangan lupa Itu Apa namanya Dijagain itu Di lokasi Kadang chat dia juga nih Kayak ngasih tau kabar itu Liatin Si Audi Kayak gitu Gimana sih kita jalanin aja ya Soalnya semua Di tahun ini datangnya tiba-tiba Ya tiba-tiba Belum ada plan lah Iya gitu Bener-bener ada plan yang Kita nanti mau gini ya Panjang bayinya gimana ya Belum sih Karena lagi fokus juga kan lagi bangun rumah Jadi kita lagi mikirin rumah dulu gitu Malahan kita gak ada mikirin kamar anak awal bangun Karena gak tau Sambil jalan sih ya semua jengin Iya Kalau anak nanti aja nih Iya Jadi Ranjang anak dulu Paling ranjang bayi dulu lah Digabungin sama kita gitu Karena emang awal bangun tuh Kan emang Belum married Terus habis itu Belum kepikiran bakal cepet punya anak juga Itu kayak pertama-tama doang sih ya Trimester utama udah selesai Trimester kedua Lebih lancar Sebenernya belum trimester kedua sih Ya lagi jalan ya Jalan ya Dua minggu lagi lah Sebenernya musingnya Gimana? Itu cuma seminggu doang Mual-mual Aldi termasuk Gak terlalu susah ya Dan ngidamnya gak terlalu macem-macem juga Jadi Gak susah-susah amat sih Gak repot lah Manja mungkin Ngidamnya manja doang ya Selalu ngikut Lokasi ya Jadi dia syuting gitu Aku ngikut Padahal Emang Aku Karena Sinetro belum tayang waktu itu Jadi lagi gak syuting Tapi dia lagi syuting Aku ikut Dia ke lokasi Padahal lokasinya jauh banget Ikut aja Karena Ternyata Ngidamnya pengen Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Ditekan ya tombol lonceng merahnya